BUMI PALAK AWARD BISELANGKARAKAN OLEH ALUMNI SMP N2 KETUPAT KETUPAT INI APA PAK SINGKATANNYA? OH KELULUSAN 74 Oke luar biasa ya Jadi ini adalah para alumnis-alumnus dari SMP Negeri 2 Ini lulusan tahun 74 ya Pak SINGKI ya Luar biasa Baik Nomor 1 Para finalis membawakan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan Berikutnya nomor urut penampilan berdasarkan nomor undi yang telah dipilih Finalis harus mengenakan nomor dada sesuai nomor undi dan dipasang di dada sebelah kiri Sekali lagi dipasang di dada sebelah kiri Agar memudahkan diwan juri untuk melihatnya Jadi dipasangnya sebelah kiri ya Berikutnya penampilan para peserta finalis dibagi menjadi 2 sesi Sesi yang pertama hanya menyanyikan 1 lagu wajib saja Sesi kedua menyanyikan 1 lagu pilihan saja Jadi nanti 16 peserta semuanya menyanyikan 1 lagu wajib terlebih dahulu Sampai dengan selesai Setelah 16 peserta atau 16 finalis sudah menyanyikan lagu wajib Baru kita panggil kembali sesuai nomor urut untuk menyanyikan lagu pilihan Dalam setiap penampilannya para finalis harus menggunakan mikrofon yang telah disediakan oleh panitia Dan boleh dipegang atau dengan stein make Jadi tidak boleh menggunakan mikrofon pribadi Walau kita tahu ini ada penyanyi-penyanyi handal yang sudah melalang buana di Jawa dan sekitarnya Berikutnya apabila finalis dipanggil 3 kali tidak hadir maka dinyatakan gugur Jadi untuk ini peserta atau finalis sudah diberikan tempat yang telah disediakan Supaya nanti pemanggilannya tidak susah Berikutnya para finalis akan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan dan diatur oleh panitia penyelenggara Apabila hendak meninggalkan tempat harus izin panitia Misalkan mau pipis mungkin ya Saya juga izin dulu ke panitia ya Takutnya nanti pasti dipanggil kok hilang gitu ya Bahaya Terus setiap finalis boleh menggunakan busana dan atribut sesuai dengan selera dan kreativitas masing-masing Kecuali busana dan atau kostum dengan atribut partai politik atau peraga kampanye parpol atau pilpres Oh mungkin takutnya nanti ada coblos nomor 3 coblos nomor 49 gitu mungkin ya Itu tidak boleh ya Jadi semuanya harus menggunakan atribut yang memang menambah kesantikan paripurna dan ketampanan yang abadi Seperti itu Mbak Mika ya Baik saya lanjutkan Mas David Dan pada saat mengikuti babak final Finalis dilarang meminum alkohol atau dalam keadaan mabuk Menggunakan narkoba atau sejenisnya dan membawa senjata tajam Dan panitia berhak mendiskualifikasi finalis yang bila mana yang bersangkutan melanggar ketentuan tersebut Kemudian finalis tidak boleh mengulang penampilan apabila terjadi kesalahan diri Kecuali kesalahan yang diakibatkan faktor teknis sound system mati lampu maupun kesalahan yang dilakukan oleh pengiring Finalis dapat mengulang setelah mendapat persetujuan Dewan Juri Dan pengaturan sound system Cek sound oleh panitia Dan akan diamati dan didengarkan oleh Dewan Juri Sampai dinyatakan like dan memenuhi syarat yang kemudian akan disegel Selanjutnya Dalam babak final Finalis akan dinilai Dewan Juri yang telah ditunjuk Dan diberi mandat penuh oleh panitia penyelenggara Adapun aspek yang dinilai meliputi materi vokal, teknik vokal, penjiwaan atau pembawaan, penampilan, dan keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gogat Dan penonton atau pendukung finalis diperbolehkan memberikan aplaus atau tepuk tangan hanya ketika finalis selesai membawakan lagu Oke jadi tepuk tangannya nanti setelah selesai Mika ya Betul sekali supaya tidak mengganggu dan suaranya tidak bersamaan dengan suara menyanyinya finalis ya Mas David Apalagi terus membantu dalam back sound atau backing vokal tidak boleh Nanti saya aja dari belakang Mas David Oke ya Jadi hanya boleh tepuk tangan dan jangan bikin huru hara ya Jangan lompat-lompat di atas meja, lari-lari di atas meja Enggak boleh Berikutnya Apabila melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan maka panitia akan menindak secara tegas Wah ini makanya ada disini Pak Budi, Satpol PP ya Takut-takutnya nanti kalau ada mungkin yang huru hara langsung di borgo sama Pak Budi ya Baik berikutnya penonton, supporter, fotografer, kameramen video, syuting, serta krew TV Tidak diperbolehkan mengambil gambar atau mengabadikan momen dalam posisi di depan Dewan Juri Yang mengakibatkan terganggunya konsentrasi di dalam menilai Apalagi ini ya Di depan Dewan Juri terus membokongi itu juga tidak boleh Karena Dewan Juri disini sifatnya mutlak dan terhormat ya Mika ya Betul sekali Mas David Oke demikian tata tertib dibuat dan disahkan oleh panitia penyelenggara senantiasa untuk kelancaran dan kenyamanan bersama selama berlangsungnya babak final Semoga bisa dipahami oleh para finalis Ya baik setuju semuanya Mas David Baik Bapak dan Ibu para hadirin tamu undangan yang berbahagia Malam hari ini akan segera kita mulai lomba menyanyi malam hari ini Namun sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu ketiga Dewan Juri kita Dan berkenan sekaligus bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan Ya betul Mbak Mika disini ada tiga Dewan Juri yang tentu saja ini sudah malang melintang sudah punya prestasi sudah punya segudang pengalaman untuk baik menjadi penyanyi baik dalam hal beliau mengajar ataupun bahkan menjadi Dewan Juri Ini sudah tidak usah diragukan lagi ya Yang pertama ini adalah Bapak Imung Mulyadi Cahyo Raharjo MSN Kita berikan tepuk tangan silahkan monggo Pak Imung Ya ini adalah dosen jurusan musik fakultas seni pertunjukan isi Yogyakarta Selamat malam Pak Imung Selamat malam baik ya Pak ya Beliau ini dilahirkan dan dibesarkan di kota Surakarta atau di Solo Lalu sementara ini beliau ada di Geneng, Tegal, Sari, Sewan, Yogyakarta Prestasinya waduh ini luar biasa Ini saya singkat saja mohon izin Pak Imung ya Ini aktif sebagai juri pembelian bintang radio untuk pop, hiburan maupun keroncong di Surakarta Mulai 2006 sampai sekarang sebagai Dewan Juri Festival Pop Singer yang diselenggara oleh HASTA Tingkat Jateng D.I.E. Terus sebagai Ketua Dewan Juri Paduan Suara Gerejawi Sejateng Lalu sebagai Ketua Juri Lomba Vokal Group Sejateng D.I.E. Sebagai Ketua Juri Lomba Nyanyi Keroncong Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Pontianak Sebagai Ketua Juri Lomba Nyanyi Keroncong Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Lombok Sebagai Dewan Juri Lomba Nyanyi Keroncong dan lain sebagainya Beliau ini pengalaman dalam pengkarian musiknya adalah menciptakan lagu keroncong berjudul Oh, Bakti Pertiwi Oh ini karangan Pak Imung ya, luar biasa Terus menciptakan lagu keroncong berjudul Bersatulah Indonesia Aku Kita berikan tepuk tangan Wah ini lagu-lagunya Lagu hits ya Menciptakan lagu keroncong berjudul Kidung Cendera Mata Lalu sebagai arranger dan conductor ensemble keroncong Dalam acara solo keroncong festival dan lain sebagainya Aduh banyak sekali ini Mohon izin Pak Imung tidak saya sebutkan Nanti kalau saya sebutkan sampai jam 10 malam Nanti kita ini sosok yang luar biasa Kita berikan tepuk tangan Pak Imung Luar biasa Selanjutnya ada siapa lagi Pak Mega? Baik selanjutnya ada juri yang lokal tapi rasa nasional Gimana sih Mas David lokal tapi nasional Jadi kalau kita yang ada di Temanggung mungkin sudah tahu semua ya dengan beliau Bapak Albertus Arubusman Kita berikan tepuk tangan Bang Bertus Silahkan menempat di tempat duduk yang telah disediakan Baik Dan beliau ini lahir di Semarang 10 November 1965 Lulusan Seni Musik Ikip Semarang Dan Fakultas Psikologi Unika Sugiyo Pranoto Double degree ini beliau ini Ya luar biasa Kalau kita sebut panggilnya biasa Bang Bertus Bang Bertus Mau kemana Bang? Mau kemana? Duduknya disini Bang Oh mau pipis? Mau pipis Silahkan langsung Baik Pengalaman musik beliau diantaranya Wah ini luar biasa Juri Indonesian Idol Wilayah Jateng dan D.I.E Terus juga ada juri Akademi Fantasi Indosiar Wilayah Jateng dan D.I.E Juri Festival Band PRPP Jateng Juri Pop Singer Solo Raya Juri Pop Singer di Wilayah Jateng dan D.I.E Dan beliau ini mengikuti tour jazz festival di seluruh Indonesia Bersama Idang Rasidi dan musisi jazz Indonesia lainnya Wow luar biasa Dan lain sebagainya Ya masih banyak Tapi tidak kita sebutkan ya Bang Bertus Nanti bisa sampai cebeli masuk Ya karena disini tulisannya diri-diri ya Mas David Baik Sehat Bang Bertus? Selamat malam Selamat malam Nyari siapa sih Bang? Dari tadi kok kebelakang-kebelakang nyari siapa? Oh oke baik Baik berikutnya Diwan juri yang ketiga Kita berikan tepuk tangan Dan silahkan memati tempat duduk yang telah disediakan Dr. Andes Singgi Sanjaya M.Hum Silahkan Ya Pak Singgi ini lahir di Surakarta 7 September 1962 Pendidikannya adalah S1 di Institut Seni Yogyakarta Lalu Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta Biasiswa Sandwich untuk belajar di Wih ini yang kemarin saya sempat singgahi ini ya Di Amerika Serikat dan lulus magister pada tahun 2003 Luar biasa Dan sementara ini beliau menjadi dosen jurusan musik fakultas seni pertunjukan isi Yogyakarta Betul ya Pak ya? Baik Terima kasih Pengalaman musiknya ini diantaranya saja yang saya sebutkan ya Karena terlalu banyak Sejak 30 tahun yang lalu sudah beberapa kali sebagai juri paduan suara Nyanyi pop, nyanyi kroncong, grup kroncong, band untuk tingkat daerah dan juga nasional Terus juga conductor and arranger orkestra dan paduan suara Gita Bahana Nusantara Oh yang kemarin di istana ya Pak ya? Luar biasa Ini Gita Bahana Nusantara dalam acara Aubadu memperingati HUT Kemudian RI di Istana Merdeka Terus juga pemain flute dan saxophone yang hebat Dan lain sebagainya Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga dewan juri yang luar biasa pada malam hari ini Yang pasti dewan juri ini sudah mumpuni semua ya Luar biasa dan malam hari ini Mas David kita akan Jika kita akan tepuk tangan untuk ketiga dewan juri yang luar biasa Jika kita akan tepuk tangan untuk ketiga dewan juri yang luar biasa Jika kita akan tepuk tangan untuk ketiga dewan juri yang luar biasa